Kita beralih ke informasi lain pemirsa, saat Reskrim Polsek Umbul Sari kembali mengamankan pengguna sabu yang sekaligus pengedar. Pelaku yang merupakan warga desa Gading Rejo tersebut digerbek karena dinilai meresahkan warga. Adalah Wistiono, umur 45 tahun warga Gading Rejo Umbul Sari digelandang ke ruang Reskrim Polsek tempat untuk diperiksa. Ia mengaku mulai mengenal sabu sejak tahun 2014. Setelah 7 tahun berhenti menjadi pengguna sabu, tahun 2021 kambuh lagi karena ajakan teman. Atas laporan masyarakat bahwa di desa Gading Rejo diduga sering digunakan pesta narkoba, maka anggota Reskrim Polsek Umbul Sari dipimpin Aibda Guzaini mendatangi rumah pelaku. Ketika digrebek dan digeledah, pelaku tidak berkutik karena ditemukan barang bukti berupa sabu seberat 0,40 gram dalam plastik kecil dan 20 gram dalam serotan hingga jumlah total adalah 0,60 gram. Tonoluski sekejadian dari laporan masyarakat, berawal dari laporan masyarakat selama ini akan adanya pesta narkoba di rumah tersangka. Tersangka mengaku menyesal mengkonsumsi sabu karena enaknya tidak seberapa, namun dampaknya sangat buruk dan membuat keluarga besar malu. Mas, nanti setelah bebas ini mas ya, dari Polsek Umbul Sari, kira-kira mengulangi lagi enggak mas? Tidak, pak. Menyesal ya mas? Iya, pak. Sudah berkeluarga? Sudah, pak. Putra? Satu. Pekerjaan sehari-hari apa sampai mas? Buruh tani ya. Itu ya mas? Iya. Pelaku terancam dijerat undang-undang psikotropika pasal 112 ayat 1 dan 114 ayat 1 nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Umbul Sari, Sugito Jumber 1 TV melaporkan.